Halo guys, Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama channel Likimoto Vlog Dan di video kali ini, Likimoto Vlog akan mereview lampu tembak lagi guys Jadi ini lampu tembak terbaru dari produk Aegis Yaitu Aegis P26 Ya bener saja Aegis P26 ini adalah lanjutan dari produk Aegis P25 Yang udah kita review kemarin ya Kalau kalian belum menonton Aegis P25 Klik disini ya Oke, Aegis P26 ini memiliki spesifikasi dan keunggulan yang lebih menarik dari Aegis P25 Apa aja bang keunggulan dan spesifikasi dari Aegis P26 ini Mari kita kurik bersama ya Oke guys, langsung aja ya Yang paling menonjol di Aegis P26 ini adalah dari bentuk dan modelnya Lihat, tuh Ada dua guys Kalau Aegis P25 dia ada satu mata ini sudah ada dua mata dan Bodinya guys lebih besar dari Aegis P25 Tapi gahar banget sih kalau udah dipasang di mobil Ataupun di motor ini ya Keren banget bentuknya Serem gitu kan Tuh, kalau ada di samping Tuh, lebih kokoh banget Dan untuk build quality-nya ini sangat-sangat oke banget guys Dia terbuat dari aluminium full ya Tuh Dari cover-nya Bracket-nya Dari full aluminium Jadi jangan takut lampunya rusak Ini keren banget Lampu yang sangat premium ya guys ya Tuh Dan ini memiliki dua mata Dan pastinya Memiliki spesifikasi yang tambah gacor Untuk itu kita ukur dulu Untuk seberapa besar si body dari Aegis P26 ini Oke, langsung aja nih Kita lihat ya Panjang keseluruhannya Tuh Real nih 9,5 Tuh ya 9,5 Untuk panjang body ya 9,5 Kemudian untuk tingginya Ini sekarang sudah mencapai Sama bracket-nya 10 Tingginya 10 cm guys Sudah sama bracket-nya ya Keseluruhannya ya Kemudian untuk lebarnya Atau diameternya Ini Totalnya 7 cm Wow Lebih besar banget Daripada Aegis P25 Dan juga keunggulannya sih Pastinya lebih gacor ini guys Oke, jadi lampu Aegis P26 ini Dibekali dengan keunggulan Spesifikasi Watt-nya itu 26 Watt Per Mata lampu ya Jadi warna kuningnya itu 26 Watt Kemudian yang untuk warna putihnya 26 Watt juga guys Kemudian voltasenya disini 9 sampai 24 V Jadi bisa dipakai di mobil Ataupun di motor Kemudian selanjutnya Dia tidak memiliki driver Tidak memiliki driver Tidak memiliki socket Tapi dia memiliki 3 buah kabel Yang artinya bisa High-low Jadi Untuk yang low-nya ini Warna kuning Dan height-nya Warna putih guys Mantap banget nih Kemudian keunggulannya lagi Dia sudah memiliki 2 buah lensa Yang artinya Buat 2 buah lensa ini Menambah lebar Dan nambah Ketebelan dari lampu tersebut ya Mantap banget nih Tuh, bentuknya sama aja Lampu ini juga Tidak memiliki kipas guys Kelemahannya Dia tidak memiliki Kipas mendingin Tapi sih Kalau untuk waterproofnya Dia sudah waterproof Di IP67 Alias sudah waterproof banget ya Anti ngembun-ngembun klop Oke teman-teman Buat teman-teman Yang penasaran Mengenai Cahaya dari Aegis P26 ini Langsung aja ya Kita tes Di outdoor Menggunakan motor Kesayangan Di Kimoto Vlog Oke meluncur kita guys Oke guys Dan ini penampakan Lampu Aegis P26 Yang sudah kita pasang Di Old Fiction Sebanyak 1 piece aja guys Ya Seperti ini penampakan Lampunya Tuh Kalau dari depan Nih Gagah banget ya Tuh Kalau dari depan nih Ada yang request dari depan bang Oke Tuh Kalau pasang kiri-kanan Mantap jiwa nih Langsung aja kita coba ya Untuk cahayanya Oke guys Untuk yang pertama-tama Seperti biasa Kita akan mencoba Lampu tembak Aegis P26 ini Di tempat yang Sangat gelap ya Supaya kita bisa Melihat bentuk Cut off dengan jelas Langsung saja Kita hidupkan Untuk lampu Dekat Aegis P26 On Anjir Weh Baci kurco Sumpah Terang Weh Weh Masuk Iki Lihat guys Tuh Cuma satu lampu ini ya Tuh Tuh Ini pure Dari Aegis P26 Ini sih Kalau kalian lihat Aslinya sih Lebih terang lagi guys Sumpah Demi Tuhan Lebih terang Lebih terang dari Aegis X1 Lebih terang dari Luminos Lebih terang dari SKL 2 mata kemarin Ini lebar Banget Coy Tuh Astaga Dia mirip banget Seperti Fahid MT28 Namun Kalau untuk soal Tebal Tebalan ini guys Gila banget Sumpah terangnya Ini kalau Mata asli Melihat ya Dia lebih Lebih tebal Kuningnya guys Seriusan Weh Gila coy Gokil Ini ya Wah Ini gak bohong Serius Ini bakal gaip Pasti lampu ini Karena lampunya Sangat Kualitasnya Sangat jos Sekali Dengan harga yang cukup Terjangkau sih ya Lebih murah dari Fahid MT28 Ini Tapi Lihat kuningnya Waduh Tebal banget coy Gila bor Sumpah Ini aku naikin ya Aku turunin Nih Wih Tebal banget coy Sumpah Tuh Ini kalau kita naikin Sebentar ya Mati Cuy Terang banget Sumpah Ini ya Ini bisa-bisa Aku setel aja Tuh Aku naikin Kuningnya Astaga Ini cuma satu lampu aja guys Jelas ini Bull SP5 Kalah Kemudian Fahid MT27 Kalah juga Lebarnya Lebar banget ini Kalau MT27 Setengahnya dari ini Kemudian Apa lagi nih Luminos Q2 Jauh banget SKL 3 mata Apa lagi Jauh banget Ini lebar banget guys Kalau kalian pasang 2 ya Di kanan kiri Ini cuma pasang Sebelah kiri aja nih Nih Sebelah kiri aja Kanannya gak ada Ini Aduh Gila terang banget coy Sumpah Anjir Wah Sumpah Terang banget Ini aku gak bohong ya Tuh Nah Matikan ya Nih Cepan lagi Serius Ini lebih terang Dari lampu Fahid pun Dari Durumoto M3 Ini lebih terang Seriusan Aku gak bohong Ini lebih lebar Dari Durumoto M3 Aku gak bohong ya Kalau memang Durumoto M3 itu The best Udah aku anggap the best Ini lebih the best Dari Durumoto M3 ya Lebar banget coy Sumpah Tuh Ini tebel banget Tuh Tuh Wih anjir Cut off nya juga rapi Tebel banget Pernah kuningnya Wih ini Kalau kalian pasang di motor Cus banget ini coy Oke ini lampu dekat Oke ini untuk Lampu jauhnya Lampu putihnya guys 1 2 3 on Anjir Sumpah coy Kalian nyesel Kalau gak pakai lampu Aegis P26 Ini aku sebagai preview aja sih Insya Allah Akan berlabuh Ya atau berganti Menjadi Aegis P26 Sepasang ini Lebih gacor lagi nih Serius coy Ini terang banget loh Oke dari sisi kiri ya Ke sisi kanan kita Tuh Ya Posisi lampu Cuman satu aja yang hidup Terang banget Sumpah Gak ada ahlak Ini terangnya Lebih terang dari White MT28 Durumoto M3 Durumoto M5 Imbang Tapi lebarnya Masih lebaran ini Dibanding Durumoto M5 Serius Aku gak bohong Ini terang banget coy Ini putihnya Ini high beamnya High beamnya putihnya Putih banget Ada BS-BS kuning Di bawahnya dikit Tapi lihat ya Ini high beamnya Ah gila coy Sumpah ini bakalan gaib sih Ya lampu ini bakalan gaib Asli bakalan gaib Karena Pasti banyak yang minat ya Tuh Anjir Terang banget coy Yang putihnya Nah ini aku naik ke atas nih Tuh Wih coy serius Ini terang banget putihnya coy Kalian gak bakal nyesel Oke sekarang kita coba Di tempat terang deh Biar sebagai penjelasan Videonya ya Dikira settingan pula Nanti aku Nanti brother Ini lampu dekatnya ya Lampu dekat dari Aegis P26 Nih Di jalanan terang pun Dia tetap terang Aku gak bohong Dan lebarnya Lihat Ini lebarnya Aku tembakin ke bawah Biar gak silau Tuh Lebar banget Dan kuningnya juga Kuning pekat guys Bukan kuning yang lemon ya Dia kuning Lampunya memang warna kuning Tuh Mantap banget Anjir Wuh Jos Oke ini High beam yang putih guys Itu yang warna-warna Putih kilat-kilat itu Adalah etilang Jadi agak Bias-bias Nah itu yang putih-putih Itu etilang Ini yang low beam Dari saya Itu high beam ya guys Lihat Ya Wih Mantap lor Tuh Kayak lampu suara Konser coy Aegis P26 Bener-bener dah Mantap banget Kesimpulannya cocok banget Buat kalian yang mau cari Untuk mobil Atau untuk motor kalian Ini cocok banget Lampu tembak Aegis P26 Thank you guys Jangan lupa komen di bawah ya Jangan lupa komen di bawah ya